Intro Halo selamat pagi sobat Halo kemhan dimanapun anda berada bagaimana kabar anda tentunya selalu sehat dan terus semangat karena pagi hari ini saya suara madina akan menemani anda dalam podcast kemhan ri yaitu defense advocate pada episode kali ini tentunya selama 30 menit ke depan kita akan membahas terkait dengan topik-topik yang gak kalah menarik dengan episode berikutnya nah terkait dengan kementerian pertahanan republik indonesia salah satu hal yang begitu penting adalah tentang pusat pendidikan dan pelatihan pusdiklat yang selalu dihadirkan oleh kemhan ri dan salah satunya yang pasti paling populer yaitu adalah pusat pendidikan pelatihan bahasa seperti apa sih yang ada di kemhan ri dan juga langsung saja yuk kita akan bertanya-tanya terkait dengan sejarah programnya ada apa saja dan juga fasilitasnya apa saja sih yang dihadirkan langsung saja kita akan perkenalan bersama dengan kepala pusat pendidikan dan pelatihan bahasa badiklat kemhan kapusdiklat bahasa badiklat kemhan ri sudah ada bapak brigjen 10i yudhi chandra jaya selamat pagi pak yudhi selamat pagi mbak dina salam bela negara salam bela negara selamat sekali terima kasih pak yudhi sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang selama 30 menit ya pak ya karena kayaknya lagi sibuk banget ya oke pak terkait dengan kita pasti sudah lama mendengar kepopuleran pusat pendidikan bahasa di lingkungan kemhan dan juga TNI karena memang mereka menganggap bahwa bagi personil kemhan TNI yang ingin keluar negeri nih isunya harus melalui pusat pendidikan bahasa nah namun sebelum kita membahas lebih lanjut terkait programnya saya ingin bertanya mengenai sejarah sejarah pusat diklat bahasa sudah sejak tahun berapa sih pak dan pada saat itu yang melatar belakangi adanya pusat diklat bahasa seperti apa baik terima kasih mbak dina jadi sebelum saya menjelaskan nanti tentang apa sejarah pusat diklat bahasa barangkali di awal tadi mbak dina sudah menyampaikan bahwa pusat diklat bahasa ini adalah satu tempat di mana kita-kita ini ya personil kemhan dan TNI yang akan berangkat ke luar negeri maupun perorangan ataupun anggota dari mana dari militer asing yang akan masuk ke mana ke Indonesia untuk mengikuti pelajaran mereka harus melalui pusat diklat bahasa dulu ini satu hal yang betul sekali karena memang pengalaman saya dulu pengalaman saya dulu juga demikian saya dulu tahun 90 itu juga mengikuti pendidikan bahasa Inggris di pusat diklat bahasa ini mbak dina cuman pada waktu itu memang tempat maupun lokasi dan juga kelengkapan dari pusat diklat bahasa ini tidak seperti sekarang dulu saya mengikuti pendidikan bahasa itu di bendungan hilir yaitu di tempatnya di ladungi karena memang nanti akan tergait dengan sejarahnya jadi pusat diklat bahasa ini memang awalnya adalah di bawah kepala staf angkatan laut sehingga saya dulu pendidikan di sana tahun 90 karena pusat diklat bahasa yang sekarang ini masih dibangun jadi pada waktu itu masih proses atau? masih proses jadi pada waktu itu saya sekolah di Benhil bendungan jati luhur kemudian saya menginapnya itu di Akib di Cinere jadi cukup jauh itu pagi kami berangkat ke Benhil kemudian sore setelah belajar kami kembali lagi ke Cinere nah tahun 90 saya mengikuti pendidikan bahasa nah setelah selesai mengikuti pendidikan bahasa tahun berikutnya ah udah saya melalang buwana itu wah berarti memang untuk melalang buwana tersebut untuk pergi keluar negeri maksud kami itu harus melalui pusat diklat dan harus atas kelulusan ibarat gitu ya Pak ya betul saya mulai tahun 93 saya berangkat Y.O.S. course istilahnya dulu yaitu young officer course yaitu sarcap untuk kecabangan artil remedan kemudian pulang dari sana saya kembali lagi dikirim untuk advance course atau SUSLAPA di Australia kemudian pulang lagi kemudian saya ngambil S2 juga dimana di Inggris waktu itu kebetulan program Chiffin Awards jadi semuanya berdasarkan dari kursus yang saya ikuti pada waktu tahun 90 itu termasuk terakhir saya ikut juga SESCO ke Amerika untuk komparatif di mana di Fort Leavenworth disana satu tahun kemudian kembali saya ikut NDU juga di mana di Amerika pada waktu itu wah berarti Pak Yudi ini sudah keliling dunia nanti saya diajak juga ya Pak tapi harus mengikuti Pusdiklat juga ya modalnya ya kursus di Pusdiklat Bahasa Pusdiklat Kemhan nah kembali Pak terkait dengan sejarah singkat dari Pusdiklat sendiri dengan tadi kan sesuai dengan pengalaman Pak Yudi ternyata sebenarnya Pusdiklat ini sudah terlampau jauh sekali ya Pak ya berjalannya lalu dengan proses dari perbedaan tempat katakanlah lokasi terus juga pasti banyak sekali pengembangan yang ada seperti apa Pak? baik jadi diawali Pusdiklat Bahasa ini berdiri tahun 1979 pada waktu itu nama Pusdiklat Bahasa adalah Pusat Bahasa Pertahanan nah Pusat Bahasa Pertahanan ini berada di bawah seperti yang saya sampaikan tadi itu berada di bawah kepala staf kayak di Angkatan Laut sehingga dulu tempatnya adalah di Bendungan Hilir yaitu di kantor ataupun di Ladogi pada saat itu nah saya dulu ikut di sana tahun 90 kemudian mengalami proses-proses yang cukup panjang untuk Pusdiklat Bahasa ini dan terakhir tahun 2004 pada waktu itu baru Pusdiklat Bahasa Pertahanan ini menjadi Pusdiklat Bahasa atau Pusat Pendidikan dan Latihan Bahasa berada di bawah Badiklat Kemhan sampai dengan sekarang ini kemudian bangunannya ataupun lokasinya yang awalnya di Ladogi di Bendungan Hilir sekarang sudah berpindah jadi mulai tahun 91 jadi setelah saya kursus rupanya langsung pindah iya jadi tahun 90 itu saya terakhir sekolah di mana di Ladogi itu kemudian tahun 91 itu sudah mulai di Pondok Labu jadi bangunannya sudah baru kemudian fasilitasnya juga sudah lebih lengkap baik apa yang menjadi tugas pokok dan juga fungsi dari Pusdiklat Bahasa itu sendiri Pak? baik terima kasih Mbak Dina jadi tugas pokok dan fungsi Pusdiklat Bahasa ini sebenarnya kita ada 4 jadi Pusdiklat Bahasa ini memang adalah subsatker yang cukup strategis dimana tugas-tugasnya adalah untuk memberikan apa persiapan kepada personil Kemhan dan TNI baik itu untuk berbahasa maupun personil-personil militer asing yang akan datang ke Indonesia tugas pokok dan fungsi yang pertama adalah fungsi pendidikan dan pelatihan dimana seperti yang saya jelaskan awal-awal tadi bahwa Pusdiklat Bahasa ini merupakan entry gate jadi pintu gerbang masuk untuk siswa-siswa mancanegara khususnya militer ya militer asing yang akan belajar di Indonesia nah dia harus belajar bahasa Indonesia dulu di Indonesia ulangi di Pusdiklat Bahasa sebelum mereka masuk ke main course ataupun kursus utama yang akan diikuti mereka jadi seperti halnya siswa-siswa asing yang akan mengikuti sesku angkatan misalnya baik itu angkatan darat laut maupun udara ya akan mengikuti biasanya mereka berpangkat mayor ada juga yang let call nah sebelum mereka memasuki main course itu mereka harus mengikuti dulu pendidikan bahasa Indonesia di Pusdiklat Bahasa jadi ada proses utama yang harus diikuti itu sebuah kewajiban banget ya Pak betul itu kewajiban sekali jadi kalau mereka tidak lulus disitu ya mereka bisa dikembalikan tapi biasanya mereka setelah mengikuti pendidikan khususnya pendidikan dasar bahasa Indonesia selama 5 bulan itu mereka sudah sudah bisa berbahasa walaupun secara terbatas kemudian sebelum mereka memasuki lagi apa kursus utamanya itu ada khusus bahasa Indonesia lanjutan selama 3 bulan sehingga total semua yang diikuti oleh apa calon siswa asing itu semuanya 8 bulan jadi cukup cukup panjang apa penderitaan itu cukup panjang penderitaannya menjadi ilmu itu dia jadi disamping sesku angkatan itu juga ada siswa-siswa yang akan mengikuti sesku TNI atau sesku gabungan pada waktu itu kemudian ada juga yang mengikuti persiapan untuk universitas pertahanan demikian juga lemhanas jadi semuanya itu melalui apa pusdiklat bahasa ya disamping itu juga pusdiklat bahasa ini sebagai exit gate exit gate exit gate ini adalah untuk siswa-siswa militer Indonesia kementerian pertahanan dan TNI yang akan berangkat ke luar negeri atau untuk menambah pengetahuan bahasa jadi bukan hanya untuk mereka yang akan berangkat ke luar negeri saja tapi untuk mereka yang berkeinginan meningkatkan kemampuan bahasanya itu di pusdiklat bahasa sehingga cukup strategis untuk apa pusdiklat bahasa ini karena ya kita tahu bahwa bahasa bahasa Inggris maupun bahasa-bahasa asing lainnya itu sangat diperlukan oleh kita baik itu personil TNI personil militer maupun siapa saja yang dibutuhkan di Indonesia saja bahkan kaya akan bahasa gitu ya Pak jadi tidak mungkin kita harus juga belajar ilmu untuk mengetahui bahasa asing pada saat kita berpergian ke luar negeri nah terkait dengan sejarah tugas pokok dan juga fungsinya tentu ada program-program yang dilakukan dari pusdiklat sebentar itu baru tugas pokok yang pertama tugas pokoknya ada ada empat ini Mbak Nina ini buru-buru sekali soalnya waktu kita 30 menit Pak jadi saya pengennya nanti kita berlanjut lagi gitu oke lebih cepat saya jelaskan nah yang kedua adalah fungsi alih bahasa alih bahasa ini adalah fungsi interpreter maupun translator jadi interpreter ini kita banyak diminta juga baik oleh Kementerian Pertahanan sendiri maupun dari UU kita Darat Laut maupun Udara ini untuk memberikan translator jadi penerjemah penerjemah secara alisan seperti halnya sekarang ada satu penerjemah kita sedang bertugas di Korea atas permintaan TNI Angkatan Darat itu dalam rangka kerjasama TNI Angkatan Darat latihan dengan Korea dari orang asli oh asli kita asli kita pangkatnya mayor baru naik dia pangkatnya mayor dia kebetulan sudah mana latihan ataupun pendidikan di Korea itu selama cukup lama 3 tahun dia pelajar bahasa disana jadi memang sudah betul-betul ya pasti kalau ngobrol itu sudah seperti orang Korea saja untungnya biasa bahasa Indonesia masih itu yang kedua kemudian tugas pokok yang ketiga adalah fungsi seleksi bahasa nah ini yang saya sampaikan tadi jadi seleksi bahasa ini memang ikon kita jadi untuk siswa-siswa Kemhan dan TNI yang akan berangkat ke luar negeri itu mengikuti apa tes bahasa dulu di pusdiklat bahasa baru dia bisa dinyatakan layak atau tidak untuk berangkat ke luar demikian juga mereka-mereka yang akan masuk ke Indonesia selain mereka mengikuti pendidikan bahasa Indonesia itu juga di akhir dari pendidikan bahasa mereka akan ada semacam tes juga untuk ujian ya semacam ujian dia bisa melanjutkan untuk kegiatan ataupun mengikuti main course-nya dan itu sudah akhir untuk dinyatakan kelulusan itu sendiri ya kemudian yang keempat terakhir sebelum itu sebenarnya kita juga sudah mengadakan kerjasama kerjasama dengan Indonesian International Education Foundation ini untuk menjadi jadi pusdiklat bahasa ini akan dijadikan semacam TOEFL test center mudah-mudahan ini bisa terwujud kita sudah mengawali untuk kerjasama ini kemudian juga dengan British Council kita akan dijadikan semacam IELT test center karena untuk TOEFL itu biasanya untuk teman-teman yang akan berangkat ke Amerika ke Inggris itu menggunakan TOEFL tapi untuk ke Australia atau ke Inggris itu menggunakan IELTS aduh sayangnya ini hanya untuk personil Keman dan TNI ya Pak ya ini bagus banget kalau untuk umum betul memang kita hanya untuk itu saja karena standarisasi dengan TOEFL itu juga sebenarnya dari instansi lain juga bisa seperti halnya kemarin kita juga bekerjasama dengan BIN dari personil-personil BIN yang mau belajar bahasa dia koordinasi dengan kita jadi mereka mengirimkan personilnya 10 orang atau berapa orang itu untuk ditugaskan keluar jadi bahasa apa saja kita akan mengajarkan dengan diajarkan oke baik yang keempat masih ada yang keempat nah ini asistensi dan supervisi jadi kita pusdiklat bahasa ini memberikan asistensi maupun supervisi kepada pusdiklat-pusdiklat bahasa yang berada di baik itu angkatan darat laut maupun udara jadi mereka di masing-masing angkatan itu juga ada apa ada pendidikan semacam pelatihan bahasa nah kita memberikan supervisi kepada mereka nah kadang-kadang beberapa beberapa tahun yang lalu kita memiliki anggaran untuk memberikan pendidikan kepada mereka artinya anggaran diaklokasikan untuk mereka mereka mengadakan pendidikan bahasa dengan anggaran dari kementerian pertahanan nah mungkin itu ya baru itu baru terkait dengan tugasnya sebenarnya masih banyak banget pertanyaan yang sudah saya diulang lagi yang paling penting adalah terkait dengan program tentu untuk memberikan perkembangan yang lebih baik lagi gitu pada pusat pendidikan dan latihan dari bahasa ini sendiri tentu ada program-program yang dicanangkan juga dari pusdiklat seperti apa saja pak programnya baik program-program yang apa yang ada di pusdiklat bahasa memang setiap tahun kita melaksanakan program pendidikan bahasa cukup banyak cukup banyak yaitu kita memiliki delapan apa ulangi sembilan bahasa yang diajarkan di pusdiklat bahasa sembilan itu adalah yang pertama tentunya bahasa Indonesia kemudian yang kedua ini bahasa Inggris kemudian kita ada bahasa Jerman kemudian bahasa Perancis kemudian bahasa Jepang kemudian bahasa Korea kemudian bahasa Rusia bahasa Cina dan bahasa Arab jadi ada sembilan bahasa yang diajarkan di pusdiklat bahasa ini nah dalam satu tahun program itu itu kita memang rencanakan semuanya dilaksanakan kalau memang dalam satu semester itu tidak bisa semua itu kita bagi dua sehingga bahasa asing yang delapan bahasa tadi itu dalam semester satu itu kita ajarkan nah yang belum terajarkan dalam semester dua itu kita ajarkan nah di samping program-program itu sebenarnya untuk program bahasa Inggris sendiri itu di samping kita mengajarkan general English atau Inggris yang secara umum kita juga mengajarkan kursus bahasa Inggris untuk special purposes jadi seperti misalnya kita mengadakan KBI KBI itu adalah kursus intensif bahasa Inggris jadi KBI untuk persiapan IELTS kemudian KBI untuk persiapan TOEFL kemudian KBI untuk persiapan atas pertahanan yang akan berangkat melaksanakan tugas di negara-negara dimana mereka bertugas kemudian ada juga kursus KBI untuk misi perdamaian PBB jadi sesuai dengan tujuan itu sendiri juga betul jadi ya cukup cukup banyak kemudian ada juga kursus bahasa Indonesia yang tadi saya sampaikan itu singkatannya adalah KIBINA kursus intensif bahasa Indonesia kursus intensif bahasa Indonesia ini itu secara umum kita berikan secara dasar yang tadi 5 bulan kemudian tambahannya adalah 3 bulan ini untuk mereka-mereka orang-orang asing atau militer asing yang akan mengikuti pendidikan tadi ataupun UNHAN sebenarnya kalau mau dijabarkan juga programnya banyak sekali yang dihadirkan dari Pusdiklat itu sendiri namun ada program unggulan ini yang saya ketahui juga Pak yang ada di Pusdiklat Kemhan yaitu program International Night International Night atau Malam Bahasa dan Budaya Internasional wah ini menarik banget dimaksud dari Malam Bahasa ini apa Pak apakah memang belajar Bahasa malam-malam atau seperti apa Pak Yuni baik terima kasih Pak Dina jadi memang program unggulan kita ini sebenarnya ada tiga jadi kita untuk mempelajari satu bahasa itu tentunya bukan hanya bahasa saja yang kita pelajari tapi juga budaya budaya dari negara yang bahasanya sedang kita pelajari itu intinya sehingga kita memiliki program tiga dalam rangka untuk mempelajari budaya dan bahasa ini yang pertama adalah sebelum nanti yang International Night yang pertama adalah program praktek bahasa lapangan atau PBL nah program praktek bahasa lapangan ini ini diberikan kepada siswa-siswa asing atau militer asing yang sedang belajar bahasa Indonesia mereka kita berikan kesempatan untuk mengunjungi tempat-tempat yang dianggap penting di Indonesia ya pertama mungkin untuk wisata gitu yang kedua juga tempat-tempat industri strategis yang ada di Indonesia jadi di samping nanti mereka akan mempraktekan bahasa Indonesia yang sudah dipelajari oleh dia selama ada di sini biasanya ini memang dilaksanakan di akhir-akhir pendidikan sehingga mereka sudah mulai bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi seperti praktik gitu ya itu makanya praktik bahasa lapangan nah jadi mereka seperti kita ajak ke Borobudur tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia kemudian kemana ke museum itu juga ya Pak ya ke museum itu memang untuk pembelajaran-pembelajaran mereka supaya mereka mengerti budaya atau sejarah Indonesia di samping itu saya tampilkan tadi mereka juga kita ajak ke tempat-tempat industri strategis seperti halnya PT Pindad kemudian PT PAL kemudian PT DI gitu kemudian juga kita ajak mereka ke PT Sritek baik berarti kegiatan itu bukan hanya belajar bahasa tapi juga harus mengenal budaya dari negara itu sendiri jadi untuk International Day ada lagi International Day kemudian ada International Night Nah International Day itu dilaksanakan intern jadi kita hanya mengundang stakeholder yang ada di Kementerian Pertahanan saja tapi untuk International Night itu kita mengundang cukup banyak apa cukup banyak apa personil pejabat-pejabat yang kita undang termasuk Bapak Menhan sendiri kita undang kemudian Menteri Pariwisata itu kita undang kemudian pejabat-pejabat wilayah kita undang kemudian dalam International Night itu biasanya kita mengangkat satu tema nah satu tema ini adalah seperti hal yang terakhir kita laksanakan sebelum pandemi itu adalah dari budaya Papua nah kalau kita munculkan budaya Papua itu gubernur Papua kita undang oh jadi stakeholder jajaran juga betul itu kita undang sehingga itu kita angkat walaupun di dalamnya nanti setiap siswa yang mempelajari bahasa sesuai dengan negaranya itu menampilkan kebudayaan dari negara yang bahasanya sedang dipelajari seperti halnya bahasa Korea misalnya dia belajar bahasa Korea nah dia menampilkan makanan-makanan Korea kayak apa kimchi kemudian dan lain sebagainya itu lagi hits ya Pak terus apa Indomie Indomie Korea nah terus di samping itu tari-tarian itu ditampilkan oleh siswa itu jadi siswa itu harus belajar tentang budayanya Korea nah kemudian lagu-lagu dia menampilkan jadi wah cukup cukup apa cukup spektakuler lah untuk malam budaya dan bahasa kalau itu dilaksanakan tapi setelah pandemi acara itu sementara ditunda dulu sampai dengan saat ini karena memang itu mengundang cukup banyak orang baik tentu terkait dengan tadi untuk pengenalan sebuah budaya salah satunya yang berbeda adalah di masa pandemi memang ditunda terlebih dahulu selain itu apalagi sih Pak memang hal-hal dalam pembelajaran ini kan memang yang paling penting adalah tatap muka gitu antara siswa dan pengajarnya itu sendiri yang membedakan apa apakah memang di awal pada saat kita masih pandemi kemarin itu yang di awal dengan sistem daring ataukah memang tetap dikurangi saja siswanya atau langkah apa yang dilakukan baik terima kasih Mbak Dina jadi memang pada saat normal itu kita melaksanakan pendidikan ini tatap muka kemudian awal tahun 2020 kemarin dengan adanya pandemi itu perintah dari Bapak Menhan memang kita semuanya mengembalikan siswa-siswa yang ada atau yang sedang melaksanakan pendidikan nah setelah kita pulangkan mereka kemudian kita melaksanakan pendidikan dengan cara daring nah kebetulan Body Club Kemhan pada waktu itu kita sudah membuat semacam learning management system dengan cara daring nah sehingga itu langsung bisa kita aplikasikan nah hasil dari pendidikan secara daring ini ini memang tidak maksimal jauh sekali jauh sekali sehingga pada saat kita ada semacam evaluasi pasca pendidikan itu siswa-siswa kita panggil kembali atau kita datang kemana ke tempat provinsi tertentu kemudian kita kumpulkan mereka kemudian kita evaluasi nah dari evaluasi itu memang terlihat bahwa hasil itu memang kurang maksimal sehingga kita menyarankan kepada Kabadan waktu itu Kabad Iklat kepada Kemhan bahwa untuk pendidikan bahasa kita minta untuk tetap dilaksanakan secara tetap muka nah sehingga sampai dengan saat ini ini kita dilaksanakan pendidikan bahasa tetap muka tapi dengan syarat menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat oke yang paling penting adalah harus tes swab atau antigen terlebih dahulu ya Pak pada saat mereka ingin melakukan pembelajaran seperti itu betul bahkan pada saat mereka datang ke sini saja ke pusdiklat bahasa mereka harus sudah membawa swab antigen sehingga pada saat masuk mereka dinyatakan semuanya sudah clear karena kalau satu orang saja yang apa yang terkena apa yang terkena positif itu akan berdampak kepada yang lain apalagi kita kan dalam dunia pendidikan mesti kita berkumpul karena memang untuk sekolah yang secara umum saja belum boleh dulu gitu masih proses untuk bisa tatap muka seperti itu lalu Pak memang banyak sekali terkait dengan pembelajaran yang dilakukan di pusdiklat sampai 8 bulan kurang lebih tadi yang Bapak sampaikan tentu ada fasilitas-fasilitas yang dihadirkan gitu selain adanya pembelajaran tatap muka gitu apalagi fasilitas yang diadakan baik terima kasih Mbak jadi fasilitas yang kita apa kita siapkan di mana pusdiklat bahasa ini cukup 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 banyak lah karena memang kita mengacu ke pendidikan-pendidikan yang ada di luar juga saya juga mengalami pendidikan di luar cukup banyak sehingga apa yang saya rasakan di luar itu juga bisa saya bandingkan dengan apa yang mereka rasakan untuk melaksanakan pendidikan di dalam jadi yang pertama yang perlu disampaikan adalah fasilitas ruang kelas nah untuk kursus intensif bahasa ini itu kita ruang kelasnya tidak terlalu besar jadi hanya cukup untuk 12 orang saja karena memang itu apa super intensif sehingga one to one orang personal to personalnya itu betul-betul bisa dilakukan biar fokus juga belajar fokus karena kalau lebih dari itu keefektifan untuk belajar mengajar antara guru dengan apa dengan murid ini akan lebih banyak kemudian sebenarnya ada juga ruang kelas yang cukup besar jadi untuk kalau misalnya kita menggabungkan dua gelas menjadi satu itu kita ada ruang yang khusus sampai gitu juga kita punya semacam kelas auditorium yang kecil itu bisa kita manfaatkan kemudian di samping ruang kelas kita juga punya laboratorium bahasa laboratorium bahasa kita memiliki ada dua laboratorium bahasa yang menggunakan multimedia jadi untuk kita belajar mengajar dengan suara yang seperti apa kemudian mengajar seperti apa karena kita kan di samping kursus bahasa Indonesia kursus bahasa Inggris kita juga mengajarkan kursus untuk instruktur bahasa Inggris jadi mereka juga harus punya level yang lebih tinggi lagi jadi samping kita mengajarkan bahasa Inggris intensif bahasa Inggris pada siswa ada siswa-siswa yang memang bahasa Inggris sudah bagus itu kita latihkan untuk dasar instruktur jadi untuk mereka mengajar bahasa Inggris widia isuara ya pak bukan itu nantinya akan menjadi widia isuara karena widia isuara itu istilah populer itu dosen kemudian kita juga punya perpustakaan perpustakaan atau learning center kita ini sekarang baru di upgrade jadi kemarin Body Club Kemhan ini punya apa punya program membuat perpustakaan ini menjadi perpustakaan yang go internasional jadi itu sudah koneksi dengan apa internet sehingga kita bisa ya mesan buku dari luar kemudian pokoknya sistemnya itu sama dengan sistem-sistem perpustakaan yang ada di luar sana dan terupdate juga pak terupdate ya ini masih dalam proses lah kemudian kita ada mesing mesing itu tempat tinggal untuk para siswa karena kan intensif ini mereka tinggal di dalam jadi selama mes tersendiri jadi selama 4 bulan untuk kursus bahasa inggris ya mereka di dalam semua jadi kita ada 3 gedung 3 gedung untuk mesing jadi mes khusus untuk yang kolonel ke atas itu ada tersendiri dia ya tentunya akan lebih apa lebih representatif lah kemudian ada juga mesing yang untuk pama maupun pamen yang lain itu di 2 gedung yang lain khusus untuk teman-teman mancanegara mereka juga kita tempatkan di mesing yang khusus yang representatif karena memang pusdiklat bahasa ini adalah seperti tadi disampaikan kita adalah apa jendela dunia sehingga mereka yang masuk tahu seperti ini loh pendidikan di Indonesia kemudian satu lagi kita punya common room common room ini adalah fasilitas khusus yang memang kita buat serileks mungkin jadi di dalam common room itu cukup besar cukup besar disitu memang kita buat semacam ada warung-warung kopi jaman dulu waktu jaman betawi dulu ada warung-warung jadi dengan desain-desain yang berbeda jadi identik Indonesia jadi ada semacam green spot yang minuman-minuman jaman dulu yang sekarang sudah gak ada itu disana masih ada kecap kemudian kerupuk-kerupuk itu kita tampilkan kita tampilkan disana dengan ada sarang burung yang kalau diginikan itu burungnya bisa bunyi padahal burung-burungan tapi digini bisa bunyi terus ada semacam tempat untuk membatik kemudian ada ayam untuk lahan ayam aduan karena ini kan budaya jadi kita tampilkan disana terus ada becak dari Jogja dan lain sebagainya disamping itu juga live musik kita siapkan jadi ada alat band lengkap disana yang mau main band main band disana jadi sebenarnya fasilitas yang dihadirkan juga bukan hanya kita fokus belajar melulu gitu ya Pak ya untuk menghilangkan kejenuhan dari siswa-siswa personel Kem Handa juga TNI yang belajar juga memiliki tempat hiburan juga untuk mereka selain itu ada lagi Pak ada lagi jadi fasilitas olahraga kita punya fitness center ya memang ruang fitnessnya tidak seluas fitness yang ada di pusat kementerian pertahanan ini tapi disana cukup representatif lah itu sudah lengkap dan alatnya baru-baru baru-baru jadi masih semuanya bisa operasional kemudian disana juga ada lapangan tenis ya lapangan tenis bisa kita manfaatkan disana lapangan voli kemudian kalau mau main tenis meja juga ada bahkan kalau mau main golf itu sebelah kita itu ada lapangan golf pangkalan jati itu punya TNI Angkatan Laut itu kalau mau main sepuas-puasnya disana bisa dan murah jadi enak kalau kita bisa main kemudian fasilitas kesehatan kita juga punya klinik ya klinik kesehatan klinik gigi juga ada berdekatan tempatnya dengan Pusdiklet Bahasa yaitu di Pusdiklet Jemen itu tetangga dengan kita kemudian kalau klinik tidak bisa atau tidak sanggup untuk mengatasi kita akan dirujuk ke rumah sakit kita yaitu rumah sakit Suyoto yang ada di Bintaro kemudian ada juga kantin dan kooperasi nah kantin dan kooperasi ini kantin kan kita tahu lah kalau misalnya siswa-siswa pada saat jam istirahat dia mau ngopi mau makan indomie atau makan apa itu kita siapkan kooperasi juga untuk kebutuhan-kebutuhan harian mereka itu kita juga siapkan dan nampaknya fasilitasnya masih banyak lagi yang tidak bisa dijabarkan pada kesempatan kali ini mungkin nanti saya juga bakal main ke sana silahkan Mbak Dina nanti kalau perlu saya undang khusus untuk tur wah untuk tur ya tapi dengan waktu yang nanti kita episode berikutnya nah lalu Pak sebagai salah satu subsatkar di lingkungan Kementerian Pertahanan yang memang sangat strategis nih apakah perannya tapus dikelat bahasa dalam meningkatkan SDM Kemhan dan TEN itu seperti apa Pak? baik terima kasih ini yang apa yang sangat penting Mbak Dina karena memang sebenarnya tadi sudah saya apa bahwa untuk pusdikad bahasa ini ini merupakan salah satu subsatkar yang cukup sangat strategis karena memang kita menyiapkan personil-personil Kemhan maupun TNI untuk bersiap mereka dalam rangka go internasional apakah mereka diberikan bahasa-bahasa Inggris ataupun mereka dididik untuk bahasa-bahasa lain itu sesuai dengan kepentingan yang akan mereka laksanakan nah yang pertama barangkali kita atau pusdikad bahasa ini menyiapkan personil-personil Kemhan dan TNI ini untuk menjadi duta-duta bangsa dimana duta-duta bangsa itu adalah mereka-mereka yang akan berangkat ke luar negeri dengan dibekali bahasa-bahasa yang mereka butuhkan seperti yang saya sampaikan tadi yang pertama mungkin ini dalam rangka pengadaan alutsista misalnya ya alutsista di Rusia misalnya nah sebelum personil-personil mereka ini berangkat ke Rusia untuk mengadakan ataupun membeli alutsista itu atau melaksanakan semacam short course di sana dalam rangka mempelajari alutsista yang ada tentunya mereka kan harus tahu bahasa yang digunakan oleh tempat alutsista itu berada kemudian dalam rangka pengiriman misi perdamaian PBB ini juga kita setiap semester itu pasti ada 4 atau 5 kelas itu untuk melaksanakan pendidikan bahasa baik itu bahasa Perancis bahasa Arab ataupun bahasa Inggris karena rata-rata mereka yang akan diberangkatkan ke misi perdamaian PBB 3 bahasa itu yang paling banyak karena arahnya ke Timur Tengah kemudian daerah Afrika kemudian bahasa-bahasa yang dibutuhkan baik itu bahasa Arab maupun bahasa Perancis demikian juga bahasa Inggris kemudian kita juga ini mempersiapkan personil-personil calon atas pertahanan oh ini kan satu hal yang sangat strategis jadi mereka adalah merupakan saya juga dulu mantan atas sepertahanan di Malaysia jadi sebelum saya berangkat ke Malaysia saya juga melaksanakan pendidikan bahasa di Pusdiklat Bahasa lagi jadi setelah tahun 90 saya pendidikan bahasa waktu itu saya ikut intermediate lah bukan elementary lah ya nah pada saat saya sebelum berangkat jadi atas sepertahanan saya kembali lagi ke Pusdiklat Bahasa mengikuti pendidikan bahasa lagi walaupun pendidikan bahasa pada saat saya mau berangkat atas sepertahanan itu bukan bahasa Inggris umum yang seperti dipelajari di kursus-kursus intensif bahasa Inggris nah bahasa Inggris yang saya pelajari adalah bahasa-bahasa bagaimana kita untuk berdiplomasi bagaimana kita untuk berkomunikasi dengan pejabat-pejabat di negara yang akan kita tuju ya kemudian seperti tadi saya sampaikan bahwa peran Pusdiklat Bahasa yang lebih signifikan adalah kita menyiapkan personel-personel KEMHAN dan TNI dalam rangka persiapan mengelaksanakan pendidikan maupun pelatihan di luar negeri baik sebenarnya pertanyaan yang saya simpan ini masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan gitu kepada Pak Yudi ya Pak namun waktu kita saya sekali sangat terbatas mungkin di episode berikutnya kita bisa lebih membahas lagi terkait dengan pasti ada tantangan tersendiri Pak ada juga harapan yang tentu menjadi harapan kita semua sebagai negara Indonesia juga bisa belajar bahasa dengan baik dengan baik dan benar tentu menjadi harapan kita semua untuk bisa pergi ke luar negeri namun terima kasih Pak Rijen TNI Yudi Chandra Jaya sudah menyempatkan waktunya selaku Kapus Diklat Bahasa Badiklat Kemhan RI dan Pak sukses selalu dan agar bisa mengembangkan kembali program-program boleh satu hal saya sampai mungkin dalam acara tanya-jawab pada pagi hari ini saya barangkali bisa menghimbau kepada teman-teman ataupun ya personil TNI maupun KEMHAN yang ada di seluruh Indonesia kita punya pusdiklat bahasa kalau memang kalian mau belajar bahasa untuk melihat dunia karena memang bahasa adalah jendela dunia mari datang ke pusdiklat bahasa kita belajar bahasa banyak bahasa yang bisa kita pelajari di pusdiklat bahasa mungkin itu saja untuk menambah ilmu marilah kita belajar bahasa lebih banyak lagi karena bahasa adalah jendela dunia terima kasih Pak Yudi sebelumnya sebelum kita mengakhiri kita nampaknya harus salam bela negara ya Pak oke oke 1,2,3 salam bela negara oke saya suara Madina undur diri terima kasih atas kebersamaan Anda jangan lupa like, share dan juga posting di video kita pada hari ini terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati